update terbaru Amerika Serikat berjanji akan menolak pencaplokan wilayah oleh Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Blinken pada hari Minggu bersumpah akan menentang dan menghentikan pendudukan dan juga pencaplokan wilayah tepi barat oleh Israel Ia juga berjanji akan menilai pemerintahan Israel berikutnya di bawah Perdana Menteri yang baru penjamin Netanyahu berdasarkan tindakan bukan kepribadian Seperti diketahui, Netanyahu kembali berkuasa setelah menyebakati sebuah koalisi dengan gerakan sayap kanan ekstrim termasuk Zionisme keagamaan yang akan diberikan tanggung jawab menangani masalah pemukiman di wilayah tepi barat yang diduduki Israel Saat berbicara pada J Street, kelompok advokasi Amerika Serikat pro-Israel yang progresif, Blinken memberikan ucapan selamat Meski sebelumnya pernah berselisih dengan pemerintahan demokrat terdahulu di Washington Namun ia menegaskan jika pemerintahan Joe Biden tidak akan bekerja tanpa akan bekerja terus untuk menangani masalah dengan Israel yang selalu melakukan hal di luar dugaan Amerika Serikat juga mengatakan akan terus menentang dengan tegas tindakan yang merusak prospek solusi dua negara termasuk Namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman, pergerakan untuk mencaplok wilayah tepi barat, gangguan terhadap Selsko dan tempat-tempat suci bersejarah Pembongkaran juga penggusuran serta hasutan untuk melakukan kekerasan cabarnya Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden akan menuntut prinsip-prinsip inti demokrasi Termasuk penghormatan hak-hak asasi manusia dan juga penegakan keadilan setara untuk semua warga Kelompok sahib kanan dalam koalisi Netanyahu akan mencangkup Noam yang memimpin atau pemimpinnya Afi Maos sangat menentang hak-hak LGBTQ Netanyahu dengan cepat mengatakan bahwa pride di Yerusalem atau pawai kelompok LGBT akan tetap dilakukan Sementara itu pemimpin Zionisme keagamaan Itamar Ben-Givir yang akan memegang peranan penting dalam koalisi Netanyahu Merupakan pendukung setia pendudukan Yahudi dan pernah memajang foto baru Goldstein di ruang tamu rumahnya Sosok yang membantai 29 Jemaah Palestine di Masjid Hebron pada tahun 1994 Pemilu 1 November lalu merupakan pemilu Israel yang kelima dalam kurang dari 4 tahun terakhir Pemilu itu dilangsungkan setelah runtuhnya beraneka ragam koalisi yang berusaha mencegah Netanyahu Naik kembali di tengah berbagai skandal yang melilit Netanyahu itu sendiri termasuk korupsinya yang besar-besaran Terima kasih telah menonton! Amerika kini ikut geram dengan Zionis setelah pesawat tempur Israel serang jalur Gaza lagi Amerika akhirnya belak-belakang dukung negara Palestina dan membelok tidak akan membantu lagi Israel Menerka demikian berikut pernyataannya Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang jalur Gaza setelah sebuah roket mendara di Israel Selatan Serangan itu dilakukan di tengah tingginya ketegangan di tepi barat yang diduduki Dimana 10 warga Palestina telah dihabisi oleh pasukan Israel sejak pekan lalu Mulit dan Israel mengatakan serangan udara pada minggu Menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan juga terowongan bawah tanah milik Hamas Serangan semalam, kelanjutan dari upaya untuk menghambat pembangunan pasukan Kata tantara Israel mengacu pada Hamas Menurut laporan EP dalam sedari Al-Jazeera Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas roket yang jatuh di Israel Insiden pertama kali terjadi dalam sebulan Menurut militer Israel, roket tersebut mendara di area terbuka dekat pagar pemisah Israel Serangan udara di Gaza juga terjadi menyusul kemarahan atas penembakan dari jarak dekat terhadap seorang pemuda di Palestina Rekaman mengerikan itu memicu kemarahan yang luas di kalangan warga Palestina Kementerian luar negeri Palestina mengutuk penembakan yang dilakukan oleh kerompolan sionis itu Para aktivis Palestina serta pengguna media sosial menggunakan tagar eksekusi warak dalam bahasa Arab Menyerukan tanggapan atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Israel Kepala kebijakan luar negeri Eropa, Yosef Borel mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Dia sangat prihatin dengan meningkatkan kekerasan di tepi barat yang didalangi oleh Israel Fakta yang tidak dapat diterima seperti itu harus diselidiki dan harus ada bertanggung jawaban penuh ungkapnya Di bawah hukum internasional, penggunaan kekuatan membatikan hanya dibenarkan dalam situasi Di mana terdapat ancaman sedus dan segera terhadap kehidupan Segala bentuk pemukiman hingga pencaplokan Israel di tepi barat Palestina adalah hal yang tidak dibenarkan Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat terkait pemerintah baru Israel Yang akan kembali dipimpin oleh ekspedana banderi penjamin Netanyahu Setelah partainya memenangkan pemilu pada 1 November lalu Saat berbicara di acara kelompok advokasi pro-Israel Amerika Serikat yang progresif J.S. Blinken memberi ucapan selamat kepada Netanyahu yang terpilih jadi PM Israel lagi Namun, Amerika Serikat dan Blinken menegaskan Akan bersikap sesuai kebijakan yang diterapkan pemerintah baru Israel nanti Kami akan mengukur pemerintah asing dengan kebijakan yang dikejarnya Bukan karena pribadi pemimpinnya, kata Blinken Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara Palestina-Israel termasuk Namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman, aneksasi tepi barat, gangguan terhadap status quo Tempat suci Masjid Al-Aqsa Pengurusan dan hasutan kekerasan papernya lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton